Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dragnel OPBR Channel Oke, di video kali ini aku mau kasih gameplay hero Odin max level 100, boasting 2 Di video gameplay Odin sebelumnya sudah kita bahas ya mengenai skill dan trait-nya Dan sekarang aku bakal bahas sedikit kelebihan dan kelemahan Odin ya Tips-tips mengatasi Odin Oke, kita mulai Oh iya, kali ini juga ada giveaway-nya ya Jadi simak terus videonya karena peraturan giveaway-nya akan diberitahukan di pertengahan video Oke, bisa dilihat disini aku menggunakan medal CP9 Yap, di medal kakunya ini lumayan bagus ya buat runner biar larinya makin cepet Apalagi buat Odin nih ketika menggunakan skill 1-nya Auto super ngebut larinya nih Nah, ini dia Tuh Langsung kenceng banget larinya guys Auto dapet dah Bendera tengah Nah, ini perlu kalian ketahui nih Tim pertama yang menyebut 3 bendera pertama Itu biasanya akan mendapatkan boasting tim pertama Nah, kalian tau kan boasting tim itu yang gimana Nah, itu baru boasting timnya itu ada di atas tuh, di pojokan Nah, kecepatan kolom boastingnya ini Akan cepat bertambah tergantung dari kontribusi timnya ya Nah, jadi buat tim yang bisa mencabut 3 bendera di awal star Itulah yang biasanya bisa menguasai jalannya pertandingan Dapet boss tim di awal itu sangat-sangat mempengaruhi jalannya pertandingan ya Ya, tapi tergantung timnya juga ya Kalau bagus di awal aja, di akhir-akhirnya blunder Sama aja kalah-kalah juga Digantung keberuntungan juga sih ya Oke, ini bayuan lawan BB gampang banget ya Pake Odin ini Enak banget kayaknya Tuh, mau cut juga dia akhirnya Heits, gak kena Ya, gak kena juga Ya, habis udah Aduh, mana nih temen-temenku Set dah Bertiga mereka Cuman Ngurusin satu orang aja Ada yang bantuin Oke, disini aku Pake partnernya Lau ya Lau deres rosa Nah, baru-baru ini aku nyobain nih Lau deres rosa ini Ternyata enak juga ya Oke, untuk giveaway kali ini Adalah Kalian harus tebak angka Dari 1 sampai 100 Dan akan diundi seperti biasa Lewat random orang Dan pengundian akan diadakan secara live Dan akan dipilih 2 orang pemenang Dari giveaway kali ini Jadi giveaway kali ini Ada 2 akun ya Yang akan di-giveaway Yup, tulis jawaban kalian Di komentar video ini ya Dan masing-masing orang Hanya boleh menulis komen sekali Dan tidak boleh spam komen Sampai 2 kali ya Ingat, tidak boleh komen 2 kali Dan tidak boleh di-edit Saya ingin mengubah komentar kalian Bisa menghapus dulu komen kalian Lalu bikin baru Oke, pertandingan sudah mau berakhir Yup, hampir saja kalah Untung saja Oden larinya cepat ya Kalau tidak sudah direbut Tuh beneran tengah nih Waduh Oke, selesai Yup, jadi itu dia Salah satu kelebihan Oden ya Dia maupun di awal star Mau di akhir Akhir-akhir menit Berguna banget Karena larinya cepat Buat nge-comeback pun bisa Di menit-menit akhir tuh Jangan lengah Kalau ada lawan Oden Bahaya Dia dapat bendera Kalian gak punya skill Jarak jauh Dari luar bendera Udah Habis tuh bendera Auto kecolongan Di menit akhir Oke, langsung Kita ke pertandingan selanjutnya Oke, jangan di-skip dulu ya Karena akan ada pertanyaan selanjutnya Untuk giveaway-nya loh Jadi buat yang nembak nomor doang Bakal gagal loh Ayo hati-hati Simak terus videonya Oke, lanjut Oke, sedikit tips buat kalian Untuk melawan Oden Seperti yang sudah kalian ketahui Oden ketika nyambut bendera Gak bisa dilepas ya Kalau musuhnya nyerang Dari dalam bendera Nah, kalau ada hero yang gak punya skill Atau serangan dari jarak jauh Minimal, kalian itu tetap hajar aja si Odennya Biar minimal kita bisa mengurangi darahnya Oden Habis itu siap-siap serang ketika dia selesai nyambut bendera Nah, daripada diem aja Justru darahnya Oden bakal nambah banyak nanti setelah nyambut Nah, jadi mending di hit aja ya Tapi kalau bisa Memang yang mengatasi Oden ini adalah hero-hero yang punya serangan jarak jauh Minimal bisa nyerang dari luar bendera lah Gak perlu jauh-jauh banget dari lingkaran Pokoknya Pasti bisa nyerang Oden kalau udah di luar lingkaran itu Tapi harus sampai jatuh ya Baru bisa kelepas benderanya Nah, kita lihat situasi dulu nih Kalau udah kayak gini Cari celah-celah kosong Nah, itu dia Set Langsung cabut Waduh, dia skill donat lagi dah Nih, katakurinya kayaknya main ngedeck banget nih Wah, kena lagi loh Toto disamping dia Nah, bisa kalian lihat disini Tuh Walaupun dax dot dari skill satunya Oden Dia masih bisa dot g ya Nah, itu adalah kemampuan dari Resist taggernya Oden Kemampuan itu hanya aktif ketika Darah Oden di atas 90% ya Nah, kemampuan ini harus dimanfaatkan banget ya Kayak tadi tuh Kena skill satunya BB Kalian tetap kesedot Tapi kalian masih bisa dot g Masih bisa gerak-gerak dengan mudah Mau kalian hit juga bisa ya Si BB-nya Tapi harus hit 3 kali ya Biar BB-nya jatuh sebelum nonjok Atau kalau nggak Kalian skill juga bisa Jadi pas dia narik Kalian skill balik tuh Mental datu BB Nah, itu berlaku juga tuh Buat skill keduanya BB Kalau kita kena skill 2-nya juga kita masih bisa Buat ngedot g Hati-hati ya Skill 2 BB ini kan Dia invisible Dia jadi tahan pukulan Nggak kena damage Tapi masih bisa kesetun Dengan skill 2-nya Oden ini Skill 2 Oden ini kan punya Efeknya tune ya Jadi skill 2-nya Blackbird Bisa kecancel Kalau kena efek stun Skill 2-nya Oden Nah, jadi saran buat user BB nih Jangan gunain skill kalian ke Oden Kalau Oden-nya darahnya lagi penuh Itu dia bisa nyerang balik Dan gampang banget buat BB Nah, jadi inilah yang disebut Kemampuan resist cager Atau dalam bahasa Indonesia itu Anti-sempoyongan Atau terhuyung-huyung Terhuyung itu kayak goyang Kehilangan kesimbangan gitu ya Nah, tapi ingat Ini cuma aktif ketika HP di atas 90% aja ya Oke, satu lagi 5-0 nih Aduh, ini kata Kuri Masih aja ngedeep-ngedeep nih Uh, mampus loh Akhirnya Ya 1 Oke, 5-0 tau-tau Udah nyabut di ujung sana Mantep Mantep-mantep Oke Selesai 5-0 juga akhirnya Oke, lanjut ke pertandingan selanjutnya Oke, udah WS keempat ya Kemayan Oke, peraturan giveaway-nya Satu lagi adalah Kalian harus menyusun semua huruf-huruf yang muncul di dalam video ini Nah, jadi kalian susun semua hurufnya dari awal video sampai akhir video Itu ada aku selipkan huruf-huruf Nanti kalian susun Jadi kalian tulis di dalam komentar Beserta nomor yang kalian tebak tadi Jadi contoh seperti ini 74 Kozuki Oden Nah, seperti ini contohnya Tapi bukan ini ya Huruf-hurufnya bukan Kozuki Oden Nah, itu kalian cari sendiri ya Nah, jadi tulis nomor dan juga tulis semua huruf yang ada di dalam video ini Nah, saranku nih Jangan ikutin jawaban komentar dari orang lain Karena bisa jadi orang itu salah Jadi mending kalian periksa sendiri aja dengan teliti ya Karena hurufnya ini aku selip-selipin kecil dan dimunculkan dengan cepat Jadi kalau ada orang yang kelewatan Satu huruf aja bakal salah Walaupun nanti nomornya benar Tetap akan salah jika susunan katanya salah Oke Sampai sini udah pada paham ya Jadi kalau kalian ikutin kata-kata orang yang salah Nah, kalian pasti ikut salah Oke, lanjut ke pertandingan Waduh Salahan itu tadi pas disedot Harusnya aku skill 2 tuh Bisa tadi bergerak Aku malah diem aja Jadi harus dibiasakan nih Memanfaatkan kemampuan track resist stagernya ya Nah, ini ditarik BB nih Tuh, kemampuan resist stagernya udah gak aktif Karena HP-nya udah dibawah 90% ya Tuh, kalau lagi semployongan terhuyung-huyung gitu Suaranya kayak suara orang bengek tuh Kayak orang batuk bengek ya Tuh, kayak odi akhirnya Oke, lanjut lho lagi Oke, kita bales nih si BB nih Tuh 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 Terus lho Waduh Habis udah Serem banget Roger emang Oh, boss 2 level 100 Gila sadis Tersang langsung KO Oke, Oden Langsung kita balikin keadaan Waduh Waduh Basalan X Seh Oh, cut lho Oke, 41 Tahan, kita tahan dulu Ngedave aja dulu Sambil cari kesempatan Buat nge-kill Alias mukil Ini lagi nih BB-nya nih Wah, 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 wah Kena lagi Tuh, jarahnya udah dibawah 90 ya Makanya dia gak resist stager Ya, kesempoyongan Kalo kena Nah, sempoyongan itu kayak tadi tuh Nah, tuh Ruyung-huyung Set Oh, mantep Kena tuh Abis BB-nya Dah, selesai dah Oke, deres Oke, selesai Enak banget dah pokoknya Kalo udah pake Oden level 100 Boss 2 Walaupun gak punya Roger Pake hero Oden aja udah cukup ya Menurutku Masih bisa bersaing Di Liga SS Poin-poin atas Walaupun musuhnya Roger Level 100 Boss 2 Tapi masih bisa Buat mengimbangi Oke, udah WS5 nih Kita lanjut Pertandingan selanjutnya Jadi buat kalian Yang cuma bisa Dapet Oden Dan gak dapet Roger Tuh, kalian gak usah khawatir ya Oden juga udah cukup bagus kok Udah GG banget lah Pokoknya nih hero Asal kalian bisa Menguasai Memanfaatkan Semua skill-skill Dan trade-trade-nya ya Untuk rekomendasi Medal-nya yang bagus itu Kalian bisa juga Menggunakan Trio Deres Rosa Yaitu Law Runner Deres Rosa Red Element Dovi Runner Red Element Dan satu lagi Luffy Deres Rosa Kalian bisa pake Luffy Law Atau Luffy Gear Fort Medal itu bagus banget Buat Runner Karena punya Unique Tribe Yang Chapter Speed Nah ini Kalau lagi Mau nyebut Pendera Tengah Lawannya Oden juga Harus hati-hati ya Kita harus cepet-cepet Ngeskill duluan Atau A.D.G Kalau masih ada A.D.G Nah ini Odennya nih Harus kita Basmi duluan nih Nah iya Kalau dibiarin lolos Oke Ko dia Nah ini Sabu nih Lagi nih Tuh Juga Langsung Lumayan sakit ya Skill Tebasan Silangnya Tebasan X Luffy Macem-macem Dia Waduh Roger Emang Bahaya Emang Roger Lo Gila Emang Sadis banget Skillnya Padahal baru Level 80 Ya Bang Rojali Emang Bahaya Emang Musuhnya Dua orang Rojali Nih Satu Oden Gaya Ngeri Ngeri Musuhnya Waduh Waduh Gak kuat Tugas Nyabut Bendera Doang Oke Oden Lagi Langsung Ngebut Set Kita Tengah Bantu Tengah Wah Kecolongan Ya Gak bisa Aduh Kena juga Jalan Emang Gak sempet Lagi Wah Mati Deh Gila Tengah 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 Parah Parah Apalagi Aku Pake Runner Sekali Kena Udah Langsung Cut Ter Tengah Hati-Hati Nih Main Kalau Lagi Banyak Attacker ini Salah masalah langkah dikit langsung mati yuk sudah menang oke untung timku juga jago-jago nih ini menang lagi nih oke ini adalah gameplay terakhir ya semoga ada pelajaran yang bisa kalian ambil dalam menggunakan hero Odin ini yep tembus 6000 ya lumayan 6100 masuk ke top 1000 lah lumayan lah oke ini dia support party powernya aku pakai cuma pakai 4 tag aja ya dan ini medalnya cp9 oke jadi udah paham ya soal giveaway nya tadi jadi kali ini ada 2 orang hadiah untuk 2 orang pemenang pemenang pertama dan pemenang kedua nah tapi giveaway kali ini peserta yang menjawab harus mencapai 100 orang nah jadi pengumuman akan dilakukan setelah jumlah peserta tembus 100 orang ya nah jadi kalau besok udah tembus langsung 100 orang langsung besoknya akan diumumkan hasilnya nah jadi jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian ya biar cepet tembus 100 peserta oke ini dia akun giveaway yang akan dibagikan ini adalah hadiah atas bertambahnya subscriber ku ya walaupun bertambahnya baru sedikit dan sebenarnya belum mencapai target ya untuk giveaway selanjutnya tapi gapapa aku bagi sekarang menebulan kedepannya semakin banyak yang ngesub nah perlu kalian ketahui rd di akun giveaway ini masih bisa terus bertambah ya seperti akun giveaway sebelumnya yang tadinya cuma 500 tau tau jadi 1000 pas dikasih wih mantep deh pokoknya oke terima kasih sudah menonton see you next video